Intro Pada musim peralihan seperti saat ini, klinik hewan mengaku banyak mendapat laporan kucing sakit. Pemilik diminta untuk membersihkan lingkungan anabul dan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari masyarakat. Sikapnya yang lucu dan mengemaskan memang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi Anda pencinta kucing, memelihara kucing di rumah tentunya membutuhkan komitmen. Terlebih lagi di musim peralihan seperti saat ini, tidak hanya manusia, kucing juga rentan terserang penyakit. Salah seorang dokter hewan di klinik Jalan HR Subrantas, Wiwit, mengatakan, Banyak pasien kucing sakit pada kondisi cuaca seperti ini. Untuk itu penjagaan perlu dilakukan, salah satunya dengan vaksinasi. Pasalnya kucing juga rentan tertular virus dari kucing lain, dan kebersihan lingkungan kucing juga perlu dijaga. Bagi musim pergantian cuaca lah, istilahnya durasi panas sama hujan, itu kan sekarang lagi kadang panas, kadang hujan, jadi datang tibu hewan ataupun manusia gampang turun untuk saat ini. Gimana cara pencegahannya, biar Anda mau jangan sakit? Pertama, untuk mencegah virus yang harus kita lakukan adalah vaksinasi ya. Vaksinasi itu penting karena rata-rata, kalau hewan sudah terkena virus, angka mortalitas alias angka kematiannya itu sangat tinggi. Selain itu apa dok, selain vaksin? Selain vaksin yang rutinitas harus kita lakukan untuk hewan adalah pertama obat cacing, yang kedua obat kutu. Karena walau bagaimanapun, cacing juga bisa memperburuk kondisi ketika hewan terkena virus. Diingatkan juga bagi pemelihara kucing untuk memberikan kucing peliharaannya obat cacing secara rutin dalam tiga bulan sekali. Fresti dan Danata melaporkan.